Intro Join Operation Beacukai dan Polri berhasil ungkap penyelidupan puluhan ribu putri ekstasi dan ungkap jaringan narkotika internasional. Hal ini diungkapkan dalam konversi pers di Beacukai Post Pasar Baru pada 8 Mei 2024. Berikut liputan selengkapnya. Penindakan Join Operation Beacukai Pasar Baru dengan ditipit narkoba baris krim Polri pertama dilakukan terhadap paket kiriman asal Belgia pada 5 April 2024 di kantor Post Pasar Baru. Paket diberitahukan sebagai car parts set special for Honda, namun setelah dilakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 6 bungkus plastik bening berisikan 18.259 butir ekstasi seberat 9,6 kg. Penindakan kedua atas paket kiriman asal Belanda yang tiba di kantor Post Pasar Baru pada 22 April 2024 dengan modus false declaration yang diberitahukan sebagai majalah, namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dua bungkus plastik berisikan 2013 butir ekstasi dengan berat 1,06 kg. Direktur Interdiksi Narkotika R. Syarifidayat menegaskan bahwa Beacukai terus berupaya memberantas peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekusor atau NPP dengan bersinergi dengan polri dan aparat penegak hukum lainnya. Direkturat Jendara B. Syarifidayat tetap konsisten untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum di bidang narkotika untuk tetap menjaga negara ini dari maksudnya barang-barang terlarang, utamanya adalah dari narkotika. Dan Alhamdulillah sampai dengan hari kemarin, kerjasama kita dengan aparat penegak hukum lainnya sudah berhasil melakukan 414 penindakan dengan barang bukti sebanyak 1 ton 60 kg narkotika dan juga sekitar 43.000 batang kohong gajah serta mengamalkan lebih kurang 177 orang. Dari hasil mapping dan analisis atas temuan dua paket tersebut, sebanyak enam orang tersangka diamankan ke Baras Krim Polri dan Joint Operation ini menjadi bukti komitmen Beacukai dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman narkotika. Dari Beacukai Pasar Baru, Ria Hafiz, Kanal BGTV, mengabarkan.